Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Surebno Masih setia untuk belajar bersama berbagai ilmu seterhana Semoga bermanfaat Pada kesempatan kali ini Akan belajar bersama-sama Yaitu Sinau Bahasa Jawa Baparibasan Sebelum kita Kurekan Baparibasan Perlu kita ketahui bahwa Dalam Sinau Bahasa Jawa Paribasan, Bebasan, dan Saloka Ketikanya ini hampir memiliki kesamaan Hampir mirip Untuk itu Marilah nanti kita akan belajar bersama-sama Sinau Bahasa Jawa Mulai dari Baparibasan, Bebasan, dan Saloka Kita buat Mulai bagian 1, bagian 2, dan bagian 3 Untuk itu Sebelum kita Mulai Baparibasan Saya mohon kesetiaannya Untuk memilih subscribe dan bunyikan lonceng apabila ada video yang terbaru dari saya akan selalu mendapatkan Notifasi Sehingga kita bisa mengikuti kegiatan dari Sinau Bahasa Jawa Dari channel Bambang Siripno kali ini Mari kita mulai dengan Baparibasan Paribasan Paribasan Tidak memiliki makna atau kiasan Dan tidak mengandung makna pengandian atau makna konotatif Jadi Tembuk entar atau kiasan Kemana konotatif Lan orang emu surasa pepindan Tidak memiliki Orang emu Orang emu tidak memiliki Arti pepindan Atau pengandian Itu seperti ini dalam bahasa Indonesia Jadi Jadi Kata-kata yangnya Kata-katanya tetap Dalam penggunaannya Yang memiliki makna kias Jadi artinya Tulisannya tadi Kata-katanya itu makna kias Dan tidak mempunyai arti pengandian Orang emu Surasa pepindan Pengandian itu Makna konotatif Makna kiasan Sebagai contohnya Contoh Contohnya Atikang Atikung Atikuno Tegese Ngendel-ngendel lagi Kekuatane Kaluhurane Langkapin terane Artinya Mengandalkan Atau menyombongkan Kekuatannya Kekuasaannya Dan kepadanya Yang dimilikinya Dalam hal ini Biasanya Kita gunakan Apabila menjadi Seorang Berjabat Maka Janganlah Memiliki sifat Atikang Atikung Atikuno Yang artinya Jangan Jangan menyombongkan Kekuatannya Menyombongkan Kekuasaannya Atau Menyombongkan Kepandianya Meskipun Kita Berada di puncak Atau di Memiliki jabatan Yang lebih tinggi Contoh yang kedua Ono catur Mungkur Tegese Ora Gelem Rungoake Rekasaninglian Kang Ora Prayogo Ora Gelem Rungoake Rungoake Itu mendengarkan Tidak Mau Mendengarkan Rekasaninglian Keluh Kesah Ataupun Bunjingan Orang Lain Yang Tidak Baik Ora Prayogo Itu Tidak Baik Jadi Kalau di bahasa Indonesia Kan Tidak Mau Mendengarkan Keluh Kesah Atau Bunjingan Orang Lain Yang Tidak Baik Jadi Paribasani Ono Catur Mungkur Contoh yang ketiga Angun Mongso Tegese Gule Waktung Mongso Itu Waktung Kang Kang Prayogo Atau Gulek Waktu Kang Becek Jadi Kita Harus Mencari Waktu Yang Baik Yaitu Menunggu Waktu Waktu Tepat Atau Mencari Waktu Yang Baik Tepat Misalnya Tepat Orang tua itu ikut menanggung akibat dari perbuatan anaknya yang tidak baik Jadi anak pola bobo ke Prada Sebagai contoh apabila ada tindakan anak yang tidak benar Maka orang tuanya ikut terpanggil, ikut bertanggung jawab Istilah jawabnya paribasani anak pola bobo ke Prada Becik ketitik, Allah ketoro Tegese, tumindak becik, lantumindak Allah Bakal ketoro tembimburini, utawa dititani tembimburini Perbuatan baik dan perbuatan buruk Pasti akan terlihat nantinya Maka kalau kita pesan dari orang tua sering Becik ketitik, Allah ketoro Apapun nanti akan terbukti Jadi perbuatan apapun yang jelek nanti akan terbukti Makanya di dalam orang Jawa Memberikan pengarahan kepada anak-anaknya Jadilah anak yang baik Sebab segala sesuatu nanti ada istilahnya Becik ketitik, Allah ketoro Kita lanjutkan Ciriwanci lelai ginowo mati Ciriwanci lelai ginowo mati Tegese Ciriwanci pakulinan Allah Ora bisok hilang nanti tumekaneng pati Bahwa kebiasaan atau watak yang buruk seseorang Tidak akan hilang sampai mati Artinya seperti itu Jadi Ciriwanci lelai ginowo mati Artinya kebiasaan atau watak buruk seseorang Tidak akan hilang sampai mati Jadi sifat seseorang itu sebetulnya tidak bisa dirubah Bisa berubah apabila sudah meninggal dunia Maka ada istilahnya Paribasanipun Ciriwanci lelai ginowo mati Contoh saat terus Cerbasuki mowo biyo Tegese Samu barang kegayuan utowo kapih kegayuan Butuh hake ragat utowo biaya Artinya setiap keinginan atau cita-cita Pasti membutuhkan biaya Cerbasuki mowo biyo Jadi segala sesuatu Apabila kita ingin meraih Atau mencapai suatu cita-cita Pasti akan memerlukan biaya Bagi contoh Kita mau sekolah Mau kuliah Tetap ada biayanya Ingin memiliki hajat Tertentu Pasti ada biayanya Makanya paribasanipun Cerbasuki mowo biyo Contoh saat lajungipun Rukun agawi sentoso Cerah agawi bubra Rukun agawi sentoso Cerah agawi bubra Tegese Uang utowo negoro Kang rukun bisa jadi kuat Dini yang cet congkrahan Jalari ringkeh gampang di jajah Artinya Kerukunan antar masyarakat Akan menjadikan negara itu kuat Dan sentosa Namun jika masyarakat bercerai beri Akan menjadikan negara itu lemah Dan mudah di jajah Jadi Paribasan pun Rukun agawi sentoso Cerah agawi bubra Katus mengkatan wau Contoh-contoh ini pun Paribasan Yang kedik Yang sakit Kulah terakhir Mugyo sakit Nambai wawasan Nambai ilmu Lan mugi manfaat Tumadeng lari-lari Yang sekolah Wontan Sekolah dasar Mutawi Sekolah Menengah pertama Yang ngonton Pelajaran Busojo Pulambali malih Awun kesuban Dipun semak terus Video Kulah Wontan channel Bambang Siripno Make Wontan sesambungan Kaleh bab Saat selengipun Gih menikah bab Bebasan Lansaloko Cikap sematan Maturungun Wabilai Taufik walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh